PEMOTONGAN CINCIN MONEL Ia pun mencoba melepas cincin monel yang dipakainya, namun tidak berhasil. Hasan kemudian pergi ke puskesmas untuk mendapatkan bantuan. Namun, karena cincin tidak bisa dilepas, Hasan dirujuk ke damkar Kota Pasuruan. Sesampainya di damkar Kota Pasuruan sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, petugas segera melakukan evakuasi dengan menggunakan alat pemotong khusus. Proses evakuasi berlangsung selama 30 menit. Cincin monel berhasil dipotong dan jari Hasan pun terbebas. Hasan juga merasa lega dan bersyukur atas bantuan damkar Kota Pasuruan. Merotol ini, lebeti kok merotol ini, Pak. Cor. Ini itu, Mas. Kat bingkang, Mas. Sedol kercor. Oh, cor. Oke, ini kebon-beribon, Pak? Iya, boton-botong. Nah, naik tepusi sudah dilakukan. Suka dono ngempelaknya? Dari Pasuruan Ahmad Romaduni melaporkan. Suka dono ngempelaknya? Ini ini. Bahkan magin. P perspectivesa di ini, Pak. Suka dono ngempelaknya? Sanat habism. Suka. Lordングahnya, k boot, T узang puntu. Dari, Ok. Terima kasih.